Narasumber kita kali ini adalah salah satu dari dua Google Developer Expert di web teknologi dan pernah juga menjadi co-founder dari satu perusahaan startup dan sekarang bekerja secara remote dari Jakarta sebagai senior engineer di HumanMath dan juga salah satu kontributor open source yang besar, yang cukup besar yaitu WordPress Kita langsung sambut aja Ivan Cristianto Halo Ivan, bagaimana kabarnya? Baik, tadi disebut dua GDI, satu lagi siapa ya? Ada pokoknya, cari tahu sendiri ya Mungkin apa ya, saya mau cerita fakta-fakta lucu-lucu sedikit ya Jadi Ivan ini adalah orang pilihan ketika kalau misalkan harus milih teman satu kamar di US kalau diundang ke Amerika itu pasti saya milihnya Ivan gitu ya, kita jadi roommate for life karena, ya itu, karena untuk web teknologi cuma ada dua ya dari Indonesia dan belum nambah lagi ya dibandingkan Android ada tiga ya Android, cloud udah banyak banget gitu ya ada flutter juga, udah banyak ya, tapi web belum nambah-nambah sampai sekarang Ya, kalau ada yang mau tertarik hubungannya Mas Riza Oke, oke Sekarang kita nggak akan cerita tentang itu, tapi kita akan cerita tentang Gimana awalnya Ivan tertarik belajar ngoding? Waduh Tertarik belajar ngoding ya Udah lama banget nih Kalau bisa dibilang sih Kita bisa flashback ke tahun 90-an kali ya Waktu itu bokap saya beli komputer Masih, waktu itu masih Intel 486 ya Jadi, belum zamannya Pentium Ya, masih Intel 486 Waktu itu Belum ada Windows ya Ya, belum ada Windows Jadi, masih pakai DOS Dan Kalau bisa dibilang bokap saya itu kayak Aktifis teknologi kayak zaman sekarang ya Kalau zaman sekarang kita udah ada aktivis teknologi Tapi, zaman dulu itu bokap saya masuk salah satu yang update dengan teknologi Dan bayangkan kita tuh tinggal di kota kecil loh Bukan kota besar Bukan di kota Dimana, dimana? Jadi, di Sibolga Sibolga Sibolga, Sumatera Utara Sumatera Utara Ya, kota kecil Jadi, bagi kayak bokap saya itu untuk bisa update dengan teknologi Dan mencoba membeli komputer Di kota kecil itu Baru sekarang saya nyadar Oh, wah banget ya gitu ya Sama kayak mungkin Kalau zaman orang sekarang Mencoba Starlink Maybe ya Jadi, kayak update dengan latest teknologi Nah, pakai DOS Dan waktu itu masih pakai program-programnya ya Kayak Lotus 123 Quick Pro QBasic Dan itu kan masih serba Serba typing-typing ya Belum Dan di situ saya belajar Banyak pakai Ya, bagaimana bikin Kolon Excel Zaman dulu itu ya Pakai Lotus Dan Menarik Dan tentunya main game DOS ya Main game DOS Prince of Persia contohnya Lalu Tapi kalau untuk yang Mulai belajar modding Yang serius Itu waktu kuliah IT Tentunya Waktu itu Setelah lulus MA Kuliah IT di Jogja Dan Belajar modding Mulai dari Pascal C++ Java Itu di kuliah Oke Dulu Pilih jurusan IT di Jogja itu Berdasarkan apa? Berdasarkan Peminatannya Waktu itu Saya Pilihannya dua Antara Jadi dokter Atau Jadi Belajar komputer IT lah Bahasa zaman itu IT deh IT komputer gitu ya Dan Ibu saya Gak setuju Saya jadi dokter Jadi Pilihannya Jadi IT Kenapa gak setuju? Di pandangan ibu saya itu Dokter itu Hidupnya susah Pandangan ibu saya ya Pandangan ibu saya Meskipun akhirnya Istri saya dokter juga sih Dan Karena Hidupnya lebih Bersangkutan dengan Hidup orang lain Dan Directly ya Maksudnya ya Dan Kalau ada emergency ya Dgedor-gedor orang Tiap malam Bukan tiap malam Bisa Gak Tentu waktu Kalau ada emergency Harus bisa melayani Pasien Jadi Dan Komputer Saat itu juga Mulai trending ya Dan Akhirnya saya pilih komputer IT lah Bahasa Simplenya Nah itu kan Berarti Benar-benar belajar itu Waktu baru pertama kali Kuliah gitu ya Masuk kuliah Betul SMA Gak ada programming sama sekali ya Gak ada Jadi SMA saya itu Wah Namanya juga SMA Di kota kecil ya Di komputer itu Lab komputer gak ada Dan baru ada Saat saya di Kelas 3 SMA Dan itu Gurunya pun hanya mengajarkan Yang pakai Microsoft Paint Microsoft Word Bikin Word Art Dan sebagian macam Lainnya Jadi gak ada Gak ada bersinggungan Dengan programming Oke Jadi Dari SMA Mulai Apa Dari kecil sampai SMA Di kota kecil Kuliah Pindah ke kota yang Lumayan besar ya Terus habis itu Dapat exposure Programming itu Waktu itu Rasanya gimana Perasaannya Wah Perasaannya unik Nano-nano Campur aduk Pusing iya Menyenangkan iya Tapi so far Ketagihan sih Kalau diingat sih Awal-awalnya Stress sih Awal-awalnya Puyang juga sih Untuk mengetahui Konsep Berpikir Programming Namun Diikutin terus Ya ketagihan Si Asik Malah Apa yang bikin ketagihan Yang bikin Oke Kayaknya ini Menarik nih Dijadikan Apa ya Dijadikan hobi Ataupun dijadikan pekerjaan Ada Ada momen itu gak sih Oh Enggak sih Saya malah gak Kepikiran itu Bisa jadikan pekerjaan Justru Lebih dalam lagi Berpikir This is my way of life Sudah kayak Wah Ini Coding ini asik banget Sampai Bukan lagi Wah gimana caranya Menghasilkan duit Dari sini Enggak Tapi Asal ada masalah Dan bisa disolve Dengan coding That's it Gue mau itu Dan Momen itu didapet kapan? Waktu lagi belajar Misalnya Momen Momen spesifiknya itu adalah Saat Ada istilahnya Magang ya Kalau saat Di kampus itu ada Istilahnya magang Dan kita Saat magang itu Berkontribusi Sosial terhadap Masyarakat Dan saat itu Saya memilih Satu Apa istilahnya Gereja Tetapi Dia belum punya Database umat Gitu ya Belum punya database umatnya Dan Mereka masih pakai Excel Gitu ya Nah Saya solve masalah mereka Gimana Kalau saya buatin program Bikin database umatnya Terus kemudian Biasanya mereka bikin Namanya kartu keluarga Kartu keluarga jemaat Jadi Bikin Bisa langsung print Dengan logonya Dengan Dengan Title-titlenya Persis kayak print kartu keluarga Di RTRW Gitu ya Di kelurahan Bisa bikin kayak gitu Nah Saya solve masalah itu Dan itu Mereka itu Sampai sangat berterima kasih Gitu ya Sama kita Kita kan Tim bertiga Sangat berterima kasih Untuk buat seperti itu Namun Di satu sisi lain Yang Itu kan versi Non Versi Tidak berbayarnya Ya Di satu sisi lain Saya juga Terpengaruh dengan Yang versi berbayarnya Jadi Suatu hari Dosen saya datang Van ini ada project Dosen Datang ke mahasiswa Van ini ada project Dari luar Mau diambil gak Ini nanti Kamu dealing aja Sama mereka Bayar yang berapa Boleh lah Terus bikin game Bikin game Jigsaw puzzle Yang bisa multiplayer Jigsaw Jadi di control Dari server Di suatu event Susun Jigsaw puzzle Dan yang Paling cepat Itu yang menang Dan itu saya bikin game Dan itu Zaman itu Dapat seorang mahasiswa Menghasilkan duit Yang Wah banget Zaman itu Itu Wow Gitu kan Jadi Pake dolar lagi ya Enggak Oh enggak Pake rupiah Oh rupiah Lokal event di Jogja Salah satu Company swasta Jadi Jadi bikin game Untuk event Mereka Yang akan Event yang akan mereka Adakan Jadi salah satu standnya Itu game Nah Untuk bikin game itu Di outsource ke kita Saya bikinin Dan Menyenangkan banget Bikin game nya Sampai Kita desain Desain Pernak-perni Apa ya Kayak gif nya itu ya Ada team yang Ada satu Teman yang Desain gif nya Ada saya Saya bikin Bisnis proses nya Ada satu lagi Teman yang bikin Untuk Untuk networking nya Karena bisa multiplayer Karena Bertanding Menyusun jigsaw puzzle Secara multiplayer Dan Oke Disitu saya Oh Apapun bisa disolve Dengan coding Nah disitulah Nah itu Proses nya Berarti udah Lumayan Cukup lama juga Ada di kampus Baru akhirnya ketemu Momen-momen itu ya Yap betul Nah pada saat Mulai dari awal Belajar kan Tadi sebut Ada stress Ada apa Frustrasi juga Pernah merasa Sampai mimpi mas Sampai mimpi ya Sampai mimpi-mimpi Terus gimana Solving nya gitu Ketemu masalah Misalkan gitu Terus Sampai ketemu mimpi Akhirnya Ada cara khusus gak sih Ritual mungkin Apa ya Komitmen sih ya Komitmen bagaimana Supaya Apa ya Kalau bisa saya bilang Saya tuh ada orangnya Obsesive Compulsive Disorder nya kali ya OCD Jadi kalau Sampai saat Satu titik Kayak Kalau gak bisa Ya dicoba terus Kalau gak bisa Kayak Ngoyo Kalau bahasa jawa nya Ngoyo gitu ya Kayak Coba terus Sampai bisa gitu Dan Gak serak aja Kalau itu gak bisa Harus bisa Harus bisa Disolve gitu Bagaimanapun caranya Dan Saya kira sih Paling utama sih Dedikasi dan Komitmen ya Karena saya suka Dan saya Ingin Men solve Masalah yang Terjadi Makanya harus Segera Bukan segera sih Maksudnya Bisa Disolve Dengan coding Itu Suatu Kayak Pencapaian tersendiri Kalau bisa berhasil Menyelesaikannya Kalau bisa saya Flashback Dikit ya Itu Zaman Zaman waktu Kuliah ya tentunya Itu belum ada Sorry Internet itu masih Barang mewah loh Jadi belum ada Kayak kita Mudah Saat ini Mau bisa internet Yang cepat itu Hanya bisa di kampus Atau di warnet Dan Biasanya Kantong mahasiswa Kalau ke warnet terus ya Bolong juga Lama-lama ya Dan Belum ada Handphone Yang bisa 3G Belum ada 3G GPRS mungkin Zaman itu Sudah ada Dan Alhasil Kalau untuk Mencap Untuk belajar Itu Download HTML HTML PHP DOC Atau .NET Dokumentasi Itu Di download HTML Simpan ke Diskette Floppy disk Di rumah Dibaca Supaya bisa Dapat Pengetahuan itu Dulu ada Yang namanya MSDN juga ya MSDN Microsoft Something Yang bisa Dokumentasinya Di download Di CD Dan CD nya itu Dikopy Dan di rumah Dibaca gitu Sampai bisa Jadi Belum ada Flash disk juga Jadi Niat ya Sudah Sudah Niat banget Untuk bisa Selesaikan itu Sampai Baca dokumentasi Bahasa Inggris Dan Pakai Kamus Nah tadi kan Udah sempat Ngomongin Tentang Momen Momen yang Akhirnya Memutuskan Untuk Terjun Ke Dunia Pemograman Apakah itu Menjadi Momen Atau Kontribusi Yang paling Membanggakan Selama ini Atau ada Momen lagi Yang lain Momen Oh Momen yang Membanggakan Yang lain Itu Bagi saya Yang paling Membanggakan Itu Justru Waktu Saat Apa istilahnya Bisa Kontribusi Ke open source Oh Nah Ada ceritanya Nih Boleh Jadi Setelah Setelah Lulus Kuliah Saya Saya Kerja Di Bali Nah Waktu Kuliah Itu kan Saya Kebetulan Kampus Punya Ikatan Kerjasama Dengan Microsoft Jadi Semua produk Microsoft Itu Yang dipelajar Itu adalah Produk Microsoft Mulai Dari .NET Mulai Dari Server Juga IES Dan segala Macem Cuman Waktu Dunia Kerja Ternyata Bukan .NET .NET Itu Gak Ada Jadi Mulai Lagi Dari Awal Jadi Belajar Linux Belajar Open Source Dan Kebutuhannya Saat Itu Saya Merantau Ke Bali Gak Tau Apa Merantau Ke Bali Dari Kerja Ternyata Dapat Dan Perusahaan Keluarga Yang Tepat Saya Bekerja Ini Punya Market Di Luar Negeri Jadi Saya Harus Belajar Itu Yang Namanya WHMC Panel Terus Kemudian Administrasi Linux Terus Mereka Lagi Membangun Kenapa Mereka Hire Saya Karena Lagi Membangun E-commerce Zaman Itu Tahun 2007 E-commerce Dan Saat Itu Pakainya OS Commerce Ya Itu Udah Lampau Banget Ya OS Commerce PHP Open Source OS Commerce Setelah Upgrade Beberapa Cycle Akhirnya Pakainya Zencard Zencard Itu Forking Dari OS Commerce Nah Di Zencard Ini Ada Beberapa Fitur Yang Menurut Saya Kurang Terus Akhirnya Saya Buatin Modul Pertama Kali Saya Kontribusi Open Saya Buatin Modul Dari Zencard Dan Saya Publish Di Extension Zencard Dan Karena Modul Itu Sangat Basic Ya Maksudnya Men Solve Kebutuhan Basic Dari Sebuah E-commerce Platform Yang Download Itu Banyak Banget Dan Menjadi Trending Saat Itu Dan Itu Moment Yang Buat Saya Happy Banget Wow Modul Saya Banyak Banget Yang Download Terus Kemudian Happy Dan Banyak Mereka Yang Happy Dan Berterima Kasih Dan Somehow Di Next Cycle Saya Cantumkan Paypal Button Untuk Donate Eh Ya Gak Banyak Tetapi Ada Loh Yang Donate Beberapa Kali Dan Wow Ternyata Bikin Ginian Aja Bisa Bantu Banyak Orang Jadi Intinya Si Momen Yang Membanggakan Bagi Saya Itu Bisa Bantu Banyak Orang Melalui Open Source Contribution Dan Mungkin Itu Juga Yang Apa Yang Menjadi Pelandasan Untuk Selanjutnya Mas Ivan Kontribusi Juga Ke Salah Satu Ini Projek Open Source Yang Besar WordPress Iya Betul Itu Sempat Dari Open Source Contribution Itu Eh Ternyata Ya Sudah Kembali Lagi Jadi Way of Life Jadi Open Source Itu Udah Jadi Way of Life Jadi Apa Open Source Dan Kalau Misalnya Udah Bikin Sesuatu Contribute Lagi Ke Open Source Karena Udah Mendapatkan Benefitnya Di Awal Gitu Ya Oke Nah Kalau Momen Yang Memalukan Aduh Apa Ya Momen Yang Memalukan Atau Momen Yang Bikin Terlucu Yang Bikin Stress Bikin Yang Bikin Stress Ada Beberapa Kali Ada Saya Pernah Membuat Saya Pernah Nge Deploy Di Hari Jumat Oke Itu Pantangan Sekali Iya Itu I I Learn A lot Jadi Saya Banyak Belajar Dan Sekarang Kayak Punya Moto No Deployment On Friday Mau Gimanapun Dipaksa Saya Gak Mau Kalau Mau Saya Siapin Semua Lo yang Pencet Button Gue Gak Mau Jadi No Deployment Jadi Waktu itu Ceritanya Saya Mungkin Sudah Lelah Banget Sudah Sudah Tengah Malam Jadi Di Tempat Saya Bekerja Itu Time Zonen Kan US Jadi Sudah Jam 2 Pagi Atau Jam 1 Pagi Itu Saya Sudah Kelar Dan Client Maksa Ini Harus Deploy Karena Kalau Di Deploy Di Hari Senin Kita Lose Lose Money Gitu Ya Akhirnya Ya Udah Deploy Boom Terus Karena Sudah Jam 2 Pagi Tentunya Saya Deploy Selesai Checking Checking Sebentar Oh Masih Bagus Dah Tidur Ternyata Oh Ternyata Yang Saya Lihat Saat Saya Deploy Itu Adalah Yang Masih Halaman Cage Jadi Fine Fine Aja Ternyata Sejam Atau Dua Jam Kemudian Ads Nya Hilang Semua Mas Just Jadi Tadinya Memperbaiki Ads Malah Ads Hilang Semua Itu Eskalasinya Langsung Urgent Mas Ke Tim Yang Ini Dan Sana Saya Tidur Dan Saya Tidak Ada Hidupkan Slack Ataupun Semua Pekerjaan Itu Mati Saya Gak Bisa Dihubungi Akhirnya Director Saya Yang Turun Tangan Untuk Yang Nge-revert Kodenya Jadi At least Di weekend Kodenya Di-revert Dulu Dan Saya Senin Hari Seninnya Gak Disalahin No Blaming Cuman Ada Kayak Istilahnya Retrospective Kenapa Itu Terjadi Dan Salah Satunya Saya Bilang Saya Sudah Capek Saya Lelah Dan Itu Sudah Hari Jumat Dan Diterima Dan Kliennya Juga Terima Karena Yang Mengizinkan Lampu Hijau Kan Juga Kliennya Tapi Cukup Memalukan Dan Gak Kebayang Teman Saya Yang Direktor Saya Yang turun Tangan Itu kan Stress Banget Ya Kayak Eskalasi Urgent Itu Berarti Ibaratnya 5 menit Harus Mata Kesitu Dan Jadi Mulai Dari PM Turun Tangan Direkturnya Turun Tangan AE Account Executive Sales Account Executive Turun Tangan Untuk Ngelihat Untuk Mastiin Back up Again Ya Cukup Malu Cuman Stress Juga Tapi Akhirnya Saya Belajar Dan Momen Itu Salah Satu Big Momen No Deployment On Friday Kalau Mau Maksa Saya Juga Terserah Lo Ini Buttonnya Lo yang Pencet Gue Tidur Dan Weekend Gue Gak Mau Diganggu Gak Mau Dihubungi Itu Urusan Lo Dan Itu Sudah Disampaikan Di Awal Project Oh Ya Dari Awal Sudah Ada Itu Aturan Di Atas Kertas Oh Sudah Jadi Kita Kan Ada Dokumentasi Engineering Ini Ya Yang Yang Dishare Juga ke Klien Dan Itu Sudah Kayak Satu Section Sendiri Diball Dan Kayak Kasih Kayak Diball Dan Ada Sectionnya Dan Itu Sudah Harus Dimengerti Semua orang Kalau 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 Yang Pegang Project Itu Oke Seru Ya Nah Kalau Boleh Dishare Saat Ini Lagi Ngerjain Project Apa Boleh Saya Saat Ini Sedang Terlibat Di Project Salah Satu Bank Terbesar Di UK Dan Skalanya Internasional Skalanya Enterprise Ada Juga Cabangnya Di Indonesia Namanya Standard Chatter Dan Bisa Dishare Mungkin Teknologi Yang Digunakan Sedang Untuk Project Ini WordPress Yay PHP WordPress Elastic Search React Apalagi Ya Semua Barang Barang Yang Mewah Mewah Disitu Ya Kalau Library Kayak Monolog Kayak Elastic Ya Elastic Tersudah Terus Kemudian AWS Stacknya Di AWS Ya Seperti Itulah Berarti Ini Bikin Aplikasi Untuk End User Bukan Buat Back Office Dan Bukan Bukan Untuk Transasional Kalau Bahasanya Bukan Jadi Untuk Bank Itu Banyak Banyak Departement Dan Apa Namanya Kayak Untuk Kekas Consumer Bahasa kita Consumer Consumer Kan Mereka Juga Ada Informasi Jadi Untuk Network Informasinya Itu Kita Ada Di Beberapa Stack Dan Terpisah Jadi Beda Department Beda Stack Beda Project Dan Salahnya Megang Di Salah Duanya Di Di Luar Ngoding Punya Hobi Apa Si Apa Ya Jalan Jalan Tapi Akhir-akhir Ini Tidak Bisa Jalan Jalan Lagi Saya Mulai Pick up Ya Semenjak Pandemi Mulai Pick up Hobi Baru Yaitu Bermain Dengan Elektronik Jadi Perbaiki Reparasi Laptop Saya Kemarin Apa Jadi Macbook saya Saya Bongkar Ganti Baterai Sendiri Ada Yang Tahu Handphone Ini Mungkin Ini Sony Ericsson Bukan Sony Ericsson Xperia X1 Dari 12 Tahun Lalu Kemarin Rusak Bagian Untuk Dari Baterai Menuju Power Supply Terus Saya Bersihkan Saya Bongkar Bener Lagi Terus Ganti LCD Screen Dari Handphone Saya Ganti Sendiri Mainan Raspberry Pi Sekarang Raspberry Pi Jadi Mulai Bikin Otomasi Lagi Belajar Python Juga Mulai Otomasi Raspberry Pi Untuk IOT Lagi Coba Belajar Dan Home Network Backup Server Media Server Lagi Belajar Juga Dan Tentunya Tetap Belajar Ini Tetap Belajar JavaScript Deskripsi Oke Nah Kalau Ada Teman-teman Yang Dengerin Dan Punya Tips Tidak Untuk Developer Yang Di Luar Sana Yang Pengen Jadi Developer Keren Ada Tips Dan Trick Banyak Banyak Mendengarkan Podcast Mas Riza Salah Satunya Itu Salah Satunya Salah Duanya Kontribusi Ke open source Itu Kunci utama Karya saya Kontribusi Ke open source Saya bisa Diterima Di salah satu Agensi Yang Internasional Bisa Distributed Bisa work From home Dan Bisa Nangani Klien-klien Gede Itu Juga Karena Kontribusi Saya Ke open source Kontribusi Ke open source Hasilnya Tidak Langsung Tidak Terlihat Tetapi Bisa Bisa Numpuk Jadi Istilahnya Investasi Nah Kontribusi Open source Bisa 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 Bikin Kode Bisa Bikin Dokumentasi Bisa Bikin Podcast Bisa Bikin Youtube Untuk Membicarakan Open source Project Apapun Yang bisa Memberi Kontribusi Ke Komunitas Kembali Dan Selagi Kita Berkontribusi Kita Juga Banyak Belajar Dan Dari Banyak Belajar Kita Bisa Banyak Teman Dengan Kontribusi Dari Banyak Teman Bisa Banyak Peluang Dari Banyak Peluang Ya You know Selanjutnya Terserah Anda Oke Kan Mungkin Saya Juga Cukup Sering Mendengar Pertanyaan Dari Teman-teman Gimana Mulai Kontribusi Ke Open source Saya Harus Ngerjain Project Yang mana Milihnya Kayak gimana Terus Saya Harus Kontribusi Di bagian Mananya Kadang-kadang Kalau misalkan Langsung Terjun ke Kode Ngeliat Ini Saya Nggak Bisa Mengerti Ini Kodenya Untuk Apa Gunanya Dan Gimana Cara Kerjanya Dan Lain-lain Mungkin Bisa Dishare Saya Share Ini Saya Kali Pengalaman Saya Aja Jadi Mulai Bergana Memulai Project Seperti Yang Saya Bila Tadi Saya Pertamanya Menggunakan Project Kita Menemukan Sesuatu Yang Kurang Terus Berpikir Bagaimana Supaya Bisa Itu Ada Jadi Ibaratnya Kalau Bahasa Anak Startup Scratch Your Own Itch Jadi Garuk Sendiri Gatal Gatalnya Jadi Solusinya Cari Sendiri Solusi Untuk Masalah Kamu Yang Ada Di Project Open Source Itu Terus Ternyata Project Open Source Itu Membutuhkan Solusinya Kamu Berikan Kembali Jadi Bisa Bentuknya Kode Bisa Bentuknya Dokumentasi Bisa Bentuknya Tutorial Atau Bisa Bentuknya Forking Jadi Misalnya Kita Mau Membuat Let's Say Kita Mau Membuat Information System Yang Menggunakan Geolocation Yang Mungkin Pakai Beberapa Library Dan Jadilah Satu Library Sendiri Yang Orang Tinggal Pakai Ya kan Bisa Juga Atau Saya Akhir-akhir Ini Membuat CLI Tools Untuk Cloudflare Jadi Dan Gak ada Saya Sedikit Saya Lihat Yang Buat Cloudflare Untuk CLI Dan Saya Sering Sering Pakai Cloudflare Daripada Yang Salah Hal Yang Saya Suka Dari Cloudflare Adalah Kalau Saya Login Dia Selalu Minta Second Authentication Yang Aduh Males Banget Sih Nyari Second Authentication Lagi Ke Email Lagi Aduh Oh Ternyata Ada API Key Kalau Pakai API Key Tidak Pakai Second Authentication Tinggal Lewat Comment Line Aduh Saya Bikin Tools Saya Publish Di NPM So far So good Seperti itu Jadi Bangun Sendiri Solusi Yang Kalian Pakai Dan Bagikan Jadi Sebenarnya Intinya Kalau Mau Kontribusi Ke Open Source Kontribusilah Ke Project Yang Kita Pakai Sehari Hari Lebih Mudah Lebih Mudah Karena Kita Sudah Tahu Cara Kerjanya Setidaknya Sudah Tahu Cara Pakainya Cara Pakainya Cara Kerjanya Dan Apa Masalahnya Kita Tahu Kalau Sehari Hari Pakai React Mungkin Bisa Mulai Kontribusi Dari React Tapi Kontribusi Tidak Hanya Tadi Seperti Yang Ivan Bilang Tidak Hanya Dari Code Translate Dokumentasi Bisa Bikin Tutorial Dan Lain Banyak Hal Bisa Contohnya Gini To do List Dengan Menggunakan React Banyak Yang Bisa Pakai Web Socket To do List Yaudah Publish Satu To do List Kalian Yang Pakai React Dan Siapa Tahu Ada Yang Pakai Siapa Tahu Ada Yang Kembangkan Dan Salah Satu Ciri Khas Developer Biasanya Malas Bikin Dokumentasi Jadi Kalau Ada Library Yang Keren Yang Kalian Pakai Terus Dokumentasinya Kurang lengkap Yaitu Opportunity Buat Kita Untuk Ngelengkapi Karena Bisa Aja Si Orang-orang Yang Bikin Library Ini Dia Cukup sibuk Dengan Dengan Pekerjaannya Dan Dengan Mengembangkan Si Library Sendiri Jadi Tidak Sempet Bikin Dokumentasi Yang Bagus Betul Salah Satu Hal Lagi Yang Saya Perlu Saya Sampaikan Adalah Jangan Merasa Terintimidasi Jangan Merasa Terintimidasi Baru Baru Mulai Aja Kayak Itu Sudah Terintimidasi Dengan Nama Besar Tidak Kok Orang-orang Di belakang Itu Sama Kayak Kita Kok Dan Orang-orang Di belakang Itu Juga Bukan Berarti Orang-orang Super Yang Tau Segalanya Baru Saja Saya Lihat Twitter Ilya Mas Ilya Mas Ilya Grigorik Mas Ilya Mister Ilya Grigorik Dia Menanyakan Di Twitternya Ada Gak Si Yang Bisa Bagikan Resource Graph KL Gitu Ya Ada Lihat Gak Saya Oh Saya Saya Sendiri Sudah Tau Graph KL Dari Kapan Tahun Si Ilya Sendiri Sudah Orang Lama Di Google Dan Sudah Berkecimpun Dengan Web Ecosystem Cukup Lama Tapi Dia Masih Baru Mau Mulai Ingin Tahu Tentang Graph KL Dan Menanyakan Resources Untuk Graph KL Jadi Jangan Nama Besar Atau Terimitasi Dengan Projek Projek Besar Orang Orang Di Belakang Itu Tidak Tahu Segalanya Mereka Tahu Banyak Dengan Apa Yang Mereka Kerjakan Tetapi Bukan Tahu Segalanya Jadi Mereka Masih Manusia Kok Gak Perlu Masih Terimitasi Iya Betul Dan Kalau Gak Salah Setiap Akhir Tahun Dan Abramoff Juga Sering Mengeluarkan List Saya Ingat Saya Padahal Ya Istilahnya Dia Selebriti Kalau Di Dunia Pengugaman Siapa Kita Anggapannya Wah Seorang Dan Abram Mungkin Tahu Segalanya Ternyata Kita Bisa Salah Juga Oke Tips Yang Menarik Sekarang Gimana Kalau Ada Teman-teman Yang Dengar Mau Ngobrol Langsung Atau Ya Keep In Touch Dengan Ivan Social Media Yang Paling Aktif Dimana Saya Aktif Di Twitter Tapi Jadi Pembaca Tapi Saya Suka Baca Balas Lewat DM Juga Twitter Di Ivan Chris Dotcom Atau Main-main Aja Kalau Di Facebook Saya Aktif Hanya Di Group WordPress Indonesia Dan Saya Aktif Di Sana Kalau GitHub Ya Kunjungi Aja Ivan Christyanto Dotcom Nggak Ivan Christyanto Oke Siap Oke Kalau gitu Terima kasih banyak Ivan Atas waktu dan ceritanya Sukses terus Untuk karir dan kehidupannya Iya Sama-sama Mas Riza Sukses terus Cerdef Yay Sampai Selamat Star Terima Terima kasih.